PKS mendirikan posko relawan PKS dan posko relawan Anies Baswedan di daerah Geblok, Bukir Sari, Cangkringan, Sleman. Sementara itu hingga kini PKS masih mencari sosok yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Presiden PKS Ahmad Saiku meresmikan posko PKS dan relawan Anies Baswedan. Dalam kesempatan tersebut Presiden PKS mengajak semuanya bekerja untuk memenangkan PKS di pemilih uleh digitatif dan sekaligus memenangkan Anies Baswedan di pemilihan Presiden. Sementara itu setelah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Demokrat PKS mencari sosok yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Untuk calon wakil Presiden PKS menciarakan, calon tersebut harus berlatak belakang nasionalis, religius dan harus memiliki posisi yang bisa meningkatkan elektabilitas, tidak justru menegasikan. Silahkan yang belum makan siang bisa. Bapak-bapaknya lebih sedikit daripada ibu-ibunya. Sini Pak Arief, duduk sini. Ya, karena lupanya dari Majalengka ya. Yang tidak ragu pakai beliau ini sekaligus bagi...